Intro Oke kita masuk ke soal nomor 1 Nah disini membahas tentang Satuan Besaran dan Dimensi Nah kita ada di soal bahwa disini Soalnya adalah dimensi dari Intensitas Gelombang Cahaya Oke mungkin semuanya berpikir ya Kok gelombang Cahaya kan biasanya Kita membahas tentang mungkin intensitas Bunyi atau mungkin intensitas Nah sebenarnya disini kata kuncinya adalah ini Bahwa intensitas Nah dimanapun Di materi fisika yang namanya Intensitas Itu adalah Daya persatuan Luas Dan jangan lupa bahwa daya itu Adalah energi Persatuan Persatuan waktu Nah karena dia Intensitas adalah Persatuan luas Maka karena daya adalah Energi persatuan waktu Maka intensitas adalah Energi Persatuan waktu Persatuan Luas Sehingga langsung saja Kita tuliskan untuk Persamaan yang paling Mungkin energi apa Oh mungkin bisa dari Energi Potensial Yaitu MGH Kemudian waktu adalah T Dan luas adalah A Kita tuliskan Besarannya Nah besaran dari Masa itu adalah Kilogram Besaran dari Percepatan gravitasi Adalah meter Per sekon kuadrat Dan satuan dari Ketinggian adalah Meter Dibagi dengan Satuan dari waktu Adalah sekon Dan satuan dari luas Adalah meter Per segi Nah dari sini Bisa kita lihat Mana yang bisa Disederhanakan Ada masa kuadrat Oh disini Masanya bisa Disederhanakan Kemudian Per sekon kuadrat Dengan pesekon Apakah bisa disederhanakan Oh ternyata tidak Disini udah semuanya Sama seper Maka satuannya menjadi Kilogram Per sekon Pangkat Tiga Sehingga Dimensinya Adalah M T Pangkat Min Tiga Maka jawaban Yang paling sesuai Adalah yang A Seperti itu Oke Oke Sekarang kita Masuk ke nomor Dua Bisa kita Lihat disini Perhatikan Gambar Di bawah ini Ketika Bentuk Lintasan Bola Memiliki tinggi Maksimum Yang sama Nah Inilah Informasi Pertama Kita Bahwa Ketiga Benda Itu Dia memiliki H Max Yang sama Yaitu Pada Kondisi Lintasan Yang Manakah Bola Memiliki Waktu Yang Paling Lama Di Udara Oke Sebelum Kita Menyembah Soal Ini Nah Kita Identifikasi Dulu Gerak Apa sih Yang Seperti Ini Nah Ternyata Tidak Lain Tidak Bukan Yang Seperti Ini Disebut Sebagai Gerak Para Bola Dan Kita Harus Ingat Bahwa Gerak Para Bola Adalah 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 Gabung Dua Gerak Yaitu GLB Di Sumuh X Dan Di Sumuh Y Dia Adalah Gerak GLBB Nah Untuk Kasus Seperti Ini Pada Gerak Apa Itu Gerak Paragula Seperti Ini Nah Disini Ternyata Yang Ditanyakan Adalah Berkaitan Dengan Waktu Nah Lebih Spesifik Lagi Adalah Waktu Yang Paling Lama Di Udara Nah Kalau Kita Lihat Disini Disumbu X GLB Nah Bahwa Untuk Mencari Jarak Terjauh Bahwa X Sama Dengan V Kali T Kecepatan Dikali Wakt Waktunya Disini Berapa Lama Dia Bergerak Di U Di Udara Nah Maka Untuk Mencari Waktunya Oh Ternyata Dia Waktu Itu Hanya Bergantung Pada Gerak Pada Sumbu Vertical Atau Gerak Disumbu Y Yaitu Gerak Lurus Berubah Beraturan Nah Disini Persamaannya Bisa Kita Turunkan Dari Persamaan GLBB Biasa Bahwa Untuk GLBB Kita Punya Tiga Persamaan Yang Pertama Bahwa A Sama Dengan VT Min V0 Per T Ini Untuk Mencari Besarnya Percepatan Yang Kedua Bahwa S Sama Dengan V0 T Ditambah Setengah AT Kuadrat Dan Yang Ketiga VT Kuadrat Sama Dengan V0 Kuadrat Plus 2 AS Kita Lihat Ternyata Oh Disini Kita Punya Informasi Tentang Ketinggian Dan Yang Dibutuhkan Adalah Waktu Nah Pada Gerak Vertikal Seperti Ini Disumbu Y Disini Tidak Lain Tidak Bukan Dia Adalah Gerak Jatuh Bebas Atau Mungkin Ada Yang Memahas Dengan Ini Disini Adalah Gerak Vertikal Maka Sebenarnya Bisa kita Selesaikan Dengan Persamaan Yang Kedua Yaitu Menggunakan Persamaan Bahwa S Sama Dengan V0 T Ditambah Setengah AT Kuadrat Dengan Kita Modifikasi Bahwa S Ketinggian Kemudian V0 V0 Di Sumbu Y Dikali T Ditambah Oh Ditambah Disini Adalah Karena Gravitasi Arahnya Kebawah Maka Disini Min Setengah GT Kuadrat Nah Kalau kita Lihat disini Berarti T nya Hanya dipengaruhi oleh Apa saja T ini Yaitu untuk Gerak vertikal ini Hanya dipengaruhi oleh V0 Y Nah Sekarang Dari informasi ini Apakah kita tahu V0 Y nya Ternyata Tidak Kemudian Dia juga dipengaruhi oleh H Ketinggian Dan juga oleh Percepatan Grafitasi Nah Tapi disini Sebenarnya bisa kita turunkan Bahwa Kalau dia memiliki H yang sama Dan G yang sama Maka Kalau dari Gerak jatuh bebas Bahwa untuk gerak jatuh bebas Lebih bisa kita sederhanakan lagi Bahwa H Sama dengan Karena dia gerak jatuh bebas Maka kecepatan awalnya Sama dengan 0 Maka dia sama dengan Setengah GT Kwadrat dia hanya Dipengaruhi oleh Percepatan gravitasi Dan keting Yang artinya Adalah Kalau dia memiliki Ketinggian maksimum Yang sama Artinya Ketiga benda A B Dan C Ini memiliki Waktu yang Sama Maka jawaban yang Paling benar adalah Yang E Seperti itu Yaitu benda A B Dan C Memiliki Waktu di udara Yang Sama Oke Bagaimana Cukup jelas Oke Sekarang kita masuk ke nomor 3 Nah disitu kita lihat dulu informasinya bahwa Gunakan informasi di bawah ini untuk nomor 3 dan 4 Oh ternyata disini adalah soal berpasangan Tetapi kita selain terlebih dahulu Untuk yang nomor 3 Kita lihat disini Balok bermasa M kilogram berada pada suatu bidang data yang licin Gaya F Newton diberikan kepada balok tersebut membentuk sudut theta Dengan besarnya theta disini adalah 53 derajat Kecepatan balok pada saat T sama dengan 0 sekon adalah V meter per sekon ke arah kiri Nah disini yang pertama kita cari informasi Nah bisa kita cari informasi bahwa saat T sama dengan 0 sekon Disini T dia hanya berbicara tentang waktu Dan ketika dia waktu sama dengan 0 Ini artinya adalah di kondisi A awal Tapi apakah informasi ini penting Nah kita lihat untuk soal nomor 3 disini yang ditanyakan adalah Pernyataan yang benar tentang gaya normal adalah Nah disini Jangan Apa itu jangan lupa bahwa untuk gaya normal Dia selalu memiliki arah ke tegak lurus permukaan dari bidang Nah karena disini dia bidangnya adalah bidang datar Maka Arah gaya normal adalah ke Ke atas Nah kita lihat di jawaban Oh semua ternyata Gaya normal mengarah ke atas Sebesar MGO Semuanya arahnya ke atas Berarti Semua jawaban ini masih mungkin Tetapi apakah disini hanya ada gaya normal Oh ternyata tidak Ternyata balok tersebut Punya masa Balok bermakunya masa sebesar M Maka karena dia punya masa Maka dia selalu punya gaya berat Yang arahnya ke bawah Nah tetapi jangan lupa juga disini ternyata Bahwa dia ada gaya F Yang ke arah serong ke bawah Dan dia membentuk sudut sebesar T Berarti Untuk menyelesaikan gaya normal Pertanyaan pertama kita adalah Apakah benda ini dia bergerak naik turun Tidak Karena dia hanya bisa bergeser kiri dan kanan Artinya dia bahwa Di sumbu Y Adalah sigma F Y sama dengan 0 Karena dia diam Nah diamnya itu hanya di arah vertikal Di arah horizontal dia bergerak Karena pada awalnya Kondisi awal Balok bergerak dengan kecepatan V Dia disini diamnya Hanyalah ke arah sumbu vertikal Maka kita lihat sekarang Ada gaya apa saja yang bekerja di sumbu vertikal Ada gaya N Gaya normal Ada gaya MG Tapi disini juga kita lihat Oh F nya dia apakah membentuk vertikal Atau horizontal Ternyata tidak Dia membentuk sudut tertentu Maka kita harus mengurekan F di sumbu Y Dan F Di sumbu X Nah karena kita tertarik pada Sigma F Y sama dengan 0 Maka kita hanya perlu mengurekan F di sumbu Y Artinya Bagaimana? Oh ternyata tetanya disini F Y disini adalah Di depan Sudut Artinya F Y adalah F Sin Teta Nah karena sudut teta adalah 53 derajat Maka nilai F Y adalah F Sin 53 Derajat Dimana besarnya Sin 53 derajat Itu tidak lain tidak bukan Adalah F Dikali 4 per 5 Atau F Y sama dengan 4 per 5 F Sehingga Untuk jumlah gaya di sumbu F Y Kita ingat Yang ke arah atas dia positif Dan yang ke arah bawah Dia nih Negatif Dan disini kita lihat F Y nya dia Adalah ke arah Bawah Maka nilai F Y adalah Negatif Sehingga disini N Min F Y Min M G Sama dengan 0 Sehingga besarnya gaya normal Adalah F Y Plus M G Atau mungkin lebih umum Disebut sebagai M G Plus F Y Dan nilai F Y tadi Kita sudah kita hitung Bahwa nilai F Y adalah 4 per 5 F Sehingga jawaban yang paling benar Adalah disini Adalah M G Plus 4 per 5 F Jawabannya adalah Yang A Karena dia bernilai Positif Seperti itu Oke Gimana Sudah cukup jelas kah Nah sekarang kita Membahas tentang Pasangan dari soal nomor 3 tadi Ternyata informasinya adalah sama Informasi utamanya adalah sama Maka Kita juga punya informasi yang sama Bahwa T sama dengan 0 sekon Ini artinya adalah Awal Awalnya benda bergerak ke arah Kiri Dengan kecepatan V Nah sekarang Pertanyaannya adalah Balok bergerak Nah disini artinya Kita diminta untuk Mendeskripsikan gerak balok Nah karena Yang diminta adalah Deskripsi Maka kita coba Cek untuk logika terlebih dahulu Dari jawaban A CPE Nah kita Harus ingat bahwa tadi Awalnya benda yang diam atau bergerak Saat T sama dengan 0 Bendanya Artinya adalah Awalnya benda bergerak ke arah Kiri Nah tapi kita lihat tadi Dari penguraian kaya Bahwa F Y itu bisa diurekan ke arah Y F bisa diurekan ke arah Y Dan F juga bisa diurekan ke arah X Nah Ternyata Balok tadi awalnya V 0 bergerak ke arah kiri Tetapi ada F X Yang ke arah Kanan Nah berarti Artinya disini secara logika Bendanya dipercepat atau diperlambat Nah Ternyata Bendanya diperlambat Berarti kita cek satu persamping Benda bergerak ke kiri dengan perlambatan sekian Benar? Benar Tapi kemudian diam Nah disini kita harus ingat bahwa F nya disini apakah dia berubah? Tidak Maka Setelah dia diperlambat Memang dia akan diam Tetapi Ketika dia diam Dia akan mendapatkan gaya ke mana? Dia akan tetap mendapatkan gaya ke arah k Kanan Artinya dia tidak akan langsung diam Tetapi dia akan berubah Arah Yaitu berubah arah ke mana? Dia akan berubah arah ke arah Kanan Sehingga Untuk jawaban A dan B yang memiliki logika yang sama Dia benar atau salah? Salah Karena di Bagian akhirnya dia disini salah Nah Kemudian berarti Oh Disini tiket untuk yang C, D, dan E Kita lihat Tiket kiri dengan perlambatan sekian Kemudian ke kanan dengan percepatan sekian Benar atau salah? Benar Karena dia awalnya berlawanan dengan arah gerak gayanya Tapi kemudian setelah berhenti Dia akan searah dengan arah gerak Maka dia awalnya adalah perlambatan Dan kemudian menjadi percepatan Nah sekarang kita tinggal mengecek Manakah angka yang benar dari ketiga jawaban ini Nah Apa? Angka yang 3 per 5 atau 4 per 5? Seperti itu Oke Nah sekarang kita lihat Ternyata gaya yang penyebabkan dia mengalami perlambatan atau percepatan Adalah yang F Fx Kalau tadi Fy adalah Fsin Maka yang Ff adalah F Cos Tita Atau F Cos 53 Derajat Dimana nilai 53 derajat Disini adalah 3 per 5 Sehingga nilai Fx adalah 3 per 5 F Dan kita ingat Karena disini dia mengalami perkepatan atau perlambatan Yang berlaku adalah hukum 2 Newton Dimana F sama dengan M kali A disini gaya yang bekerja hanya ada apa? Hanya ada gaya apa? Hanya ada gaya Fx Maka langsung kita masukkan Berarti 3 per 5 F sama dengan M kali A Sehingga nilai A sama dengan 3 per 5 F per M Oh ternyata angkanya adalah 3 per 5 F Maka yang C benar Yang D menjadi salah Dan yang angka yang pasangan kedua adalah 4 per 5 dia salah Disini Maka yang benar adalah yang mana? Jawaban yang paling benar adalah yang E ke kiri dengan perlambatan 3 F per 5 meter per sekon kuadrat Kemudian ke kanan dengan percepatan 3 per 5 F meter per sekon kuadrat Oke gimana? Sudah cukup jelas? Oke sekarang kita membahas tentang nomor 5 Balok bermasa 6 kg Balok bermasa 6 kg diletakkan di atas papan jauh 1 meter dari titik A Nah disini agar tidak lupa Langsung kalian kasih informasi saja Bahwa benda ini dari titik A adalah 1 meter Lihat pada gambar Nah gambarnya disini ada balok yang ditumpangi pada titik A dan B Dan dia ada beban bermasa 6 kg Oke Jika masa papan 2 kg Artinya kalau papan dia punya masa Dia juga punya masa Nah tetapi karena disini dia adalah sebuah papan Kita bisa menganggap beratnya itu tepat di tengah Atau di pusat masa Maka disini berat papannya adalah Beratnya papan adalah Masa papan dikari percepatan berarti Nah disini papan dari 10 meter Artinya dia adalah Jaraknya adalah berapa Dari titik A Artinya jaraknya disini adalah 5 meter dari titik A Nah ternyata disini yang ditanyakan adalah Berapa besar gaya normal di titik B Nah disini papanya kan dia menyentuh titik B Disini ada gaya normal Dan dia juga menyentuh titik A Maka dia juga ada gaya normal Nah disini kan tidak sebutkan Apakah dia bergerak atau diam Nah kalau tidak sebutkan dia bergerak atau diam Kita bisa menyedarkan akannya Dan menganggapnya dia dalam posisi Setimbang Karena dia ada pada posisi setimbang Artinya dia adalah Memiliki kesetimbangan gaya Bahwa sigma F sama dengan 0 Dan dia juga punya kesetimbangan torka Bahwa sigma T sama dengan 0 Nah sekarang bisa kita coba untuk Menyedarkan gaya ini Apakah sigma F sama dengan 0 Ada gaya apa saja disini yang bekerja Yang pertama Ada gaya berat oleh si balok Ada gaya berat oleh papan Dan ada gaya normal di titik A Dan gaya normal di titik B Maka yang ke atas bernilai positif Dan yang ke bawah bernilai positif Maka untuk sigma F sama dengan 0 Maka NA plus NB Min MG Dikurangi masa 8 Dikurangi percepatan gravitasi Sama dengan 0 Karena yang tanyakan gaya normal Maka NB Sama dengan MG Min Eh MG plus MP Dikurangi Normal Nah pertanyaan sekarang Apakah gaya normal Di titik A diketahui Oh ternyata tidak Nah maka Karena disini masih belum kita bisa selesaikan Dengan persamaan gaya Maka bisa kita selesaikan Dengan persamaan Turka Nah paling mudah Untuk mencari Apa namanya Gaya Maka kita bisa mencari titik putar Di titik yang lain Nah disini Karena kita ingin mencari gaya di titik B Maka titik putarnya bisa kita set di titik A Sehingga sekarang kita bisa mengidentifikasi Gaya mana saja yang menghasilkan turka Yang pertama Ternyata Gaya karena Berat balok Dia menghasilkan turka Karena dia punya Panjang lengan Kemudian Berat karena Berat papan Dia juga menghasilkan turka Karena dia juga punya Panjang lengan Nah Dengan gaya normal Dia juga menghasilkan turka Karena dia juga punya Lengan Maka disini sekarang kita punya 3 turka Ada turka Karena masa balok Yaitu Masa balok Kali G Dikali panjang lengan Adalah 1 meter Kemudian turka Yang kedua Adalah turka Karena masa papan Yaitu Masa papan Kali G Dikali panjang lengan Dia adalah 5 meter Dan yang ketiga Adalah turka Karena Gaya normal B Yaitu Gaya normal B Kali panjang lengan Karena totalnya Adalah 10 meter Dan disini 2 meter dari ujung Maka Titik Gaya normal B Dengan titik putar A Adalah 8 meter Maka disini adalah Turka-turka yang kita miliki Nah sekarang kita Bisa melihat Apakah dia bernilai positif Atau bernilai negatif Turka karena berat beban Dia searah jarum jam Maka dia bernilai negatif Turka karena berat papan Dia juga searah jarum jam Maka dia juga bernilai negatif Yang ketiga Turka karena gaya normal Dia berlawanan jarum jam Maka disini turkanya Dia bernilai positif Sehingga karena sigma Tau sama dengan 0 Maka artinya adalah Kita tuliskan saja Positif Dan ini Maka 8NB Dikurangi MG Dikurangi MP Kali G Dikurangi 5 Sama dengan 0 Maka 8NB Sama dengan MG Ditambah dengan 5 MP kali G Maka 8NB Sama dengan 6 kali 10 Ditambah 5 kali 2 kali 10 Maka 8NB Sama dengan 60 Ditambah 100 Sama dengan 160 Sehingga NB Sama dengan 20 N Maka jawaban yang paling benar Adalah yang B Yaitu bahwa Gaya normal di titik B Adalah 20 N Ton